Hai apakah boleh si akhwat yang awalnya sudah setuju kemudian dia urung niat urungkan niatnya maka ini jawabannya adalah hal seperti itu boleh jadi akhwat ketika nazor dia katakan setuju itu sebenarnya setuju dari segi wajahnya karena nazor itu artinya melihat dan kita juga seperti itu ketika kita melihat akhwat yang kita lihat gimana mau wajahnya saya suka seperti itu yang kita lihat wajahnya nah dia anjurkan ketika nazor kita tanya-tanya tentang perihal ikhwan atau perihal akhwatnya juga kemudian persetujuan di nazor itu bukan akat persetujuan di nazor itu bukan akat persetujuan di nazor itu hanya janji saja sama seperti jual beli itu hanya janji saja nah yang membuat kita harus memulainya harus melaksanakannya adalah akat sah atau tidak sah jadi istri atau tidak belum jadi istri itu adalah akat jadi ketika dia belum jadi istri dia masih ada masih memiliki kesempatan untuk berfikir lagi nah begitu juga perempuan seperti itu laki-laki juga seperti itu maka ketika kita ingin nazor ingin menikah kuatkan mental kita jangan sampai ketika kita tidak diterima atau kita ditolak atau jawabannya tidak memuaskan kita jangan sampai kita marah benci dan sampai memusuhi saudara kita atau keluarga lain mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat seperti ini inna huwa li zalik wal qadiru alihi wallahu a'lam maduhunain maduhutan asli indonesia selamat menikmati